Intro Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI memang sudah dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap menyebarkan ideologi kilafa untuk menggantikan ideologi Pancasila. Meski telah dibubarkan, namun beberapa anggota ex-HTI disinyalir masih terus berkomunikasi. Bahkan mengganti nama organisasi mereka menjadi Aliansi Muslim Sulawesi Tenggara dengan jumlah anggota yang mencapai ribuan. Oleh karena itu, tim liputan Tri Brata TV menemui Ibda Maulana yang menjabat sebagai kanit sosbud Satin Telkam Polreskendari yang bersedia dimintai keterangannya mengenai hal tersebut. Berikut cuplikan wawancara bersama Ibda Maulana. Tahrir Indonesia yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara itu sudah beralih nama. Apakah itu secara terstruktur seperti itu atau tidak, kami masih belum tahu. Namun faktanya bahwa saat ini kelompok-kelompok tersebut sudah beralih pada organisasi lain. Organisasi apa yang dimaksud itu adalah satu yang membawai kategori masyarakat yang sekitar mungkin 17 tahun ke atas itu yang masuk gabung sama orang mas HTI dulu sekarang sudah berpindah masuk ke Aliansi Muslim Sulawesi Tenggara. Sedangkan dari kategori mahasiswa itu masuk ke Aliansi Muslim Sulawesi Tenggara. Jadi ada dua. Kalau Aliansi Muslim Sulawesi Tenggara itu pergeseran dari HTI sedangkan Aliansi Muslim Sulawesi Tenggara itu pergeseran dari organ-organ sayap dari HTI. dan organ-organ yang berafiliasi dengan HTI yang memiliki identitas sama yaitu kilafah. Apa itu di situ ada gemak pembebasan. Di Aliansi Muslim Sulawesi Tenggara itu ada gemak pembebasan. Ada beberapa orang dari BKI UDK. Kemudian dari wanita muslimah dan kelompok-kelompok yang lain yang masih kita identifikasi seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!